Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Di channel Wadli Candil Telur dadar Dimakannya sama tahu Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Nah di ide kali ini Saya akan membuat cemilan Yaitu buat cemilan di hari raya ya Ini sudah tidak aneh lagi Yaitu Saya akan membuat kacang telur Tapi pembuatannya ini Sangat simpel sekali dan mudah Dan bahannya pun Gampang sekali Ditemukan Nah terus Ini untuk para pembisnis mungkin Bisa kita persiapkan Dari sekarang ya agar bisa Mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin Nah untuk itu Simak aja langsung untuk cara pembuatannya Nah ini bahan-bahannya Ada 500 gram Kacang tanah Dan ini 250 gram Tepung terigu 1 butir Telur ayam Nanti kita menggunakan Mentega cair 1 sendok makan aja ya Kemudian Ini tepung maizena nya Kita gunakan 1 sendok teh Atau secukupnya Juga disini ada Gula pasir 100 gram Nah jadi Kalian Kalau yang mau bikinnya banyak Ini kan 500 gram Kalau kalian Bikin 100 1000 gram Atau 1 kilo Berarti kalian tinggal Kalikan 2 aja ya Nanti Berarti telurnya Kalian bisa 2 Dan Gula pasirnya Berarti 200 gram Dan seterusnya Oke Pertama Kita kocok dulu Telurnya Jadi Gula Telur Sama Mentega cair Kita satukan Ini kita satukan Semua Kita kocok ya Kocok hingga Bener-bener Si gulanya Halus Sekarang Saya akan Mengocoknya Menggunakan ini Jadi Sampai Membusah ya Kalian bisa Mengocoknya Menggunakan Mixer Itu lebih Cepat Cara Pengerjaannya Nah Ini kalau Dikocok ini Kurang Ngebusa ya Kalau pakai Mixer Pasti Ngebusa Ini Oke Ini cukup Cukup aja Segini Nah Sekarang Kita Buka dulu Teriguanya Kesini Kita Taburkan Terigunya Sebanyak 250 gram Jadi Kalau Kalian Menggunakan 1 kilo Atau 1 kilo Setengah Terigunya Cukup 500 gram Kita Taburkan Saja Tapi Ini Kayaknya Kebanyakan Ini Soalnya Saya Nampaknya Kecil Oke Nanti Ini Kita Kasih Tepung Majena Ya Nah Satu Sendok Makan Segini Aja Cukup Kemudian Kita Aduk Hingga Rata Tepung Untuk Selan 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 Ini Kacang Kita Masukkan Kita Masukkan Semua Kacang Lalu Kita Aduk Hingga Terlumuri Semua Oleh Telur Sama Gula Tadi Ya Nah Ini Susah Ya Saya Kecil Tempatnya Saya Pindah Nah Tempat yang Lebih Besar Aduk Terus Hingga Benar Benar Rata Semua Tersampuri Oleh Si Telur Sama Gulanya Ya Pembuatannya Sangat mudah Dan Simple Sekali Jadi Kulitnya Tidak Usah Kita Kupas Langsung Aja Dimasukin Campurin Aja Nah Kemudian Kita Taburkan Kesini Oke Kita Masukkan Sedikit Demi Sedikit Jangan Terlalu Banyak Banyak Nah Kita Masukkan Seperti Ini Lalu Kita Goyang Nah Kita Goyang Goyang Terus Hingga Semuanya Terlumuri Oleh Terigunya Ya Nah Ini Sudah Terlumuri Semua Nah Cukup Nanti Kita Saring Kita Ambil Nanti Si terigunya Kita Saring Nah Nah Sini Lalu Kita Ayak Nah Jadi Hasilnya Akan Seperti Ini Ya Oke Jadi Kita Lakukan Seterusnya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Ambil Lagi Ya Kita Ambil Lagi Jadi Pembuatannya Sangat mudah Sekali Ya Ini Tadi Saya Terigunya Nggak Masukin Semua Karena Kebanyakan Ya Soalnya Kalau Kebanyakan Susah Digoyang Jadi Nggak Mau pulang Maunya Digoyang Oke Seperti Itu Nah Ini Sudah Beres Ya Ini Dari Satu Eh Dari 500 Gram Kacang Tanah Dan Terigunya Pun Masih Sisa Ya Masih Sisa Banyak Jadi Seperempat Itu Paling Yang Terpakainya Cuma Setengahnya Jadi Itu Cuma Buat Ngelumuri Si Kacang Doang Oke Sekarang Kita Langsung Aja Ke Cara Penggorengannya Nah Ini Kita Gunakan Minyaknya Nggak Usah Banyak Banyak Cukup Sedikit Aja Lalu Kita Nyalakan Apinya Tunggu Hingga Minyaknya Panas Dan Kalau Sudah Minyaknya Panas Kita Kecil Apinya Kita Kecilin Aja Nah Ini Sudah Panas Kita Masuk Aja Kacang Ya Kita Kecilkan Apinya Lalu Diaduk Aduk Nah Jadi Akan Seperti Ini Ya Kita Aduk Aduk Terus Menggunakan Api Kecil Hingga Biar Matang Kedalam Dalamnya Nah Kalau Di tempat Saya Kalau Di hari Raya Itu Identik Sama Kacang Ya Semua Orang Di rumah Pasti Dia Punya Kacang Nah Ini Kita Goreng Hingga Wadahnya Nanti Agak Kuning Kecoklatan Ya Kalau Warnanya Sudah Kuning Kecoklatan Berarti Sudah Matang Dan Si Terigunya Sudah Jaring Jadi Ini Harus Sambil Terus Diaduk Ya Biar Matangnya Rata Sudah Coklat Kita Angkat Sambil Sambil Terlalu Matang Jadi Jangan Ditinggal Ya Tadi Saya Tinggal Dulu Aktif Air Agak Sedikit Terlalu Coklat Nah Ini Kecang Telurnya Sudah Jadi Setengah Kilo Itu Jadi Dua Topless Ya Istilahnya Kita Bermodakan Ini Paling Cuma Kurang Lebih Rp20.000 Kita Bisa Jual Dengan Harga Rp25.000 Jadi Rp50.000 Nah Telur Kacangnya Sudah Jadi Ya Ini Dari 500 Gram Kacang Tanah Itu Menjadi Dua Topless Ini Ini Topless Yang Asli Belakang Tidak Logak Ada Topless Yang Belakang Ini Logak Kedalem Jadi Biar Kelihatan Isinya Banyak Padahal Cuma Sedikit Tapi Ini Asli Dua Topless Itu Isinya Pool Nah Kalian Lihat Sendiri Ini Saya Jamin Rasanya Sangat Garing Dan Gurih Sekali Mantap Juga Ada Rasa Manis Manis Soalnya Tadi Menggunakan Gula Dan Ini Kalau Untuk Para Pembisnis Jadi Kalian Bisa Tawarkan Ketak Tengah Dekat Kita Mulai Dari Sekarang Kita Bikin Dulu Icip Icip Lalu Kita Tawarkan Ketak Tengah Dekat Kita Dan Kita Harus Bikin Dulu Dengan Hasil Yang Semaksimal Mungkin Oke Poransi Jatuh Ke kolam Terima kasih Dan Wassalam Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak Tidak Terima kasih Tidak Terima kasih.